Obat-obatan yang dikonsumsi tanpa resep dokter atau dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Apasajakah obat-obatan tersebut? Halo Besti, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Di video kali ini, aku mau membahas tentang beberapa jenis obat-obatan yang dikonsumsi tidak sesuai dengan resep dokter atau dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Mau tahu jenis obat-obatnya? Tonton video ini sampai habis ya! Ginjal memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan serta zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Fungsi ginjal bisa menurun seiring dengan bertambahnya usia seseorang, adanya penyakit atau penggunaan obat-obatan dalam jangka waktu yang lama. Nah, obat-obatan dapat merusak ginjal melalui beberapa mekanisme, termasuk mengganggu aliran darah ke ginjal, merusak sel-sel tabung ginjal, menyebabkan peradangan pada ginjal, membantu kristal dalam ginjal, merusak otot secara luas, dan menyumbat pembuluh darah kecil di ginjal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana obat-obatan dapat merusak ginjal, sehingga kita dapat mengenali dan mencegah gangguan pada ginjal yang disebabkan oleh obat-obatan. Nah, apasajakah jenis obat-obatan yang dapat merusak ginjal? Nah, jenis obat-obatan yang pertama adalah antibiotik. Salah satu jenis antibiotik yang bersifat toksik adalah antibiotik jenis aminoglikosida. Aminoglikosida ini merupakan salah satu jenis antibiotik tertua yang digunakan untuk menangani berbagai infeksi serius, yang diakibatkan oleh bakteri gram negatif dan beberapa bakteri jenis gram positif. Aminoglikosida ini adalah antibakteri yang bersifat bakterisidal. Beberapa contoh obat-obatan yang masuk ke dalam golongan aminoglikosida ini, antara lain seperti streptomisin, neomisin, kanamisin, amikasin, gentamisin, tobramisin, sisomisin, dan netilmisin. Nah, efek samping dari aminoglikosida ini adalah nefrotoksik. Efek nefrotoksik berarti kemampuan satu jenis untuk merusak atau menyebabkan kerusakan pada ginjal dan ototoksik, atau kemampuan satu jenis untuk merusak atau menyebabkan kerusakan pada telinga dalam. Meskipun pemantauan yang teliti telah dilakukan, namun efek nefrotoksik dari aminoglikosida ini masih terjadi pada 10-25% dari total penggunaan terapi. Efek ini disebabkan oleh kemampuan aminoglikosida merusak tubular di ginjal. Efek nefrotoksik ini dianggap sebagai efek samping yang paling penting dan merugikan dari penggunaan antibiotik aminoglikosida. Selain itu, ada beberapa jenis antibiotik yang dapat merusak ginjal. Sekarang hati-hati minum antibiotik, apalagi tidak dengan resep dokter. Jenis obat yang kedua adalah O-AIMS, atau obat anti-inflammasi non-steroid, atau disebut dengan ENSTATE, Non-steroid Anti-Inflamatory Drug. Merupakan kelompok obat yang berfungsi sebagai anti-inflammasi, analgesik, dan anti-piretik. ENSTATE ini adalah obat heterogen, meskipun beberapa obat secara kimiawi sangat berbeda. Namun, obat-obat ini ternyata memiliki banyak kesamaan dalam efek terapeutik dan efek sampingnya. Hal ini karena mereka memiliki mekanisme kerja yang serupa, yaitu menghambat sintesis prostaglandin dengan menghambat aktivitas enzim siklooksigenase atau CHOP. Nah, prostaglandin di ginjal berperan penting untuk pengaturan garam dan air dan mempertahankan aliran darah ginjal. Nah, pengaruh O-1 ini pada ginjal dapat mempengaruhi keseimbangan elektrolis dan kerusakan fungsi ginjal berupa nefritis interstisialis atau nekrosis patilaris. Terjadinya retensi air dan garam maka dapat menimbulkan terjadi edema dan kenaikan tekanan darah selama penggunaan O-1. Contoh obat O-1 seperti fenopropen, naproxen, ibuprofen, indomethazine, sulindak, polniten, zemopirat, mefenami acid, ketoprofen, dan tirosikam. Jenis obatnya ketiga adalah obat-obatan untuk asam lambung. Mekanisme dibalik hubungan antara penggunaan obat PPI dan resiko CKD atau chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis masih belum sepenuhnya jelas. Sebuah penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa infeksi dan peradangan dapat berperan dalam perkembangan CKD pada orang yang menggunakan PPI. Selain itu, obat PPI ini juga dapat mempengaruhi mikrobiota di usus yang bertanggung jawab atas keseimbangan bakteri di dalam usus sehingga peningkatan resiko infeksi usus. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan obat-obatan PPI dapat meningkatkan toksin uremik dari usus yang pada akhirnya dapat memperburuk CKD. Tuhan itu, penggunaan obat-obatan PPI ini juga dikaitkan dengan resiko mengalami kekurangan magnesium, di mana dapat menyebabkan CKD. Nah, contoh obat-obatan PPI termasuk dexlanxoprazole, esomefrazole, lanxoprazole, omeprazole, pantoprazole, dan rebefrazole. Obat yang keempat adalah obat darah tinggi. Pemakaian obat golongan aniotensin convertizing enzyme inhibitor atau aniotensin receptor blocker banyak digunakan pada pasien hipertensi. Nah, kerjanya yang efektif sebagai obat penurung tekanan darah dan reno protection menjadikan obat ini pilihan utama. Salah satu efek lain dari obat ini dapat meningkatkan serum kreatinin pada penggunaan jangka panjang dan tanpa pantauan dari dokter. Nah, tes kreatinin atau dikenal juga tes serum kreatinin bertujuan untuk mengetahui kadar kreatinin di dalam darah. Kreatinin adalah zat sisa hasil pemecahan otot. Nah, dalam kondisi normal dan sehat, ginjal dapat memfiltrasi kreatinin hingga habis dan maksimal. Pada saat pasien mengalami peningkatan serum kreatinin ini, maka obat tersebut dapat langsung dihentikan atau diturunkan dosisnya, sehingga kondisi ginjal pasien akan berangsur membaik secara perlahan. Nah, setelah kondisi ginjal pasien stabil, maka obat ini dapat digunakan kembali. Oleh karena itu, pasien yang menggunakan obat golongan SI maupun ARB harus melakukan pemeriksaan ginjal secara rutin, sehingga peningkatan serum kreatinin dapat disegah sejak awal. Nah, contoh golongan SI adalah obat saptopril, ramipril, lisinopril, dan enalapril. Sedangkan golongan ARB antara lain, falsatran, kandesartan, irbesartan, rosartan, serta telmisartan. Nah, di sini aku menekankan tidak semua obat hipertensi dapat meningkatkan resiko gangguan ginjal, sehingga harus selalu dikonsultasikan ke dokter ya. Maka, dokter juga akan memilih obat hipertensi yang terbaik untuk kamu, sesuai dengan riwayat penyakit kamu. Obat yang kelima adalah kombinasi obat atau interaksi obat. Mengkombinasikan obat tanpa resep dokter atau konsultasi ke dokter akan menyebutkan resiko penyakit ginjal yang meningkat. Penggunaan furosemid atau golongan obat lobdioretik lain dengan beberapa antibiotik golongan cephalosporin berpotensi menyebabkan nefrotoxic. Terutama, penggunaan antibiotik cephalosporin dosis tinggi baik melalui intravena maupun oral. Nah, sebaiknya kamu tidak sembarangan membeli obat-obatan tanpa mengetahui interaksi obat itu dengan obat-obatan yang lain. Meskipun begitu, tidak semua interaksi obat ini merubiskan. Bahkan ada yang menguntungkan. Dengan konsul ke dokter, kamu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, kesimpulan dari video ini adalah obat-obatan yang aku sebutkan hanya sebagian kecil dari obat-obatan yang dapat mengganggu fungsi ginjal dan umum dibelikan oleh kita masyarakat. Masih banyak lho obat-obatan yang jika diminum secara sembarangan dan dalam jangka waktu yang lama dapat membahayakan ginjal. Sehingga sangat penting untuk kamu konsultasikan ke dokter atau ahli kesehatan sebelum kamu mengkonsumsi obat ataupun vitamin. Amin. Nah, demikian Besi video tentang beberapa jenis obat-obatan yang dapat merusak fungsi ginjal kamu jika dikonsumsi secara sembarangan dan dalam jangka waktu yang lama. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!